Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, admin akan mengajak panjenengan semuanya untuk mengulas mengenai tujuh hal yang akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Sebagai masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa, pastinya kita sering mendengar mengenai ramalan yang menyebutkan bahwa suatu saat nanti Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Ramalan Pulau Jawa terbelah jadi dua ini bahkan sudah menjadi suatu legenda, seperti yang dituliskan pada kitab lontar kuno tentang kisah Sabdo Palon dan Ramalan Jangka Jayabaya. Dalam cerita Sabdo Palon Nagi Janji, tertulis bahwa pamomong tanah Jawa tersebut akan kembali setelah 500 tahun, yang ditandai dengan munculnya berbagai goro-goro di Nusantara termasuk gempa bumi dan erupsi. Sedangkan di dalam kitab Jangka Jayabaya, disebutkan bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua suatu saat nanti. Akan tetapi, setujukah panjenengan bahwa Ramalan Pulau Jawa terbelah dua bukanlah mengacu pada arti yang sebenarnya, namun, lebih menggambarkan tatanan kehidupan dan sosial masyarakatnya lah yang akan terbelah menjadi dua. Peristiwa erupsi dan gempa bumi yang terjadi baru-baru ini, mungkin adalah peringatan alam semesta karena masyarakat Nusantara terutama di Pulau Jawa, telah mulai kehilangan jati dirinya yang sejati dan kehidupannya terpengaruh oleh hal-hal yang tidak semestinya. Berikut ini adalah tujuh hal yang akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua, di mana yang pertama adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Hawa nafsu adalah keinginan akan sesuatu yang terlalu berlebihan, di mana bisa membuat manusia jatuh ke dalam penderitaan. Setiap orang terlahir dengan hawa nafsu dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang salah, namun sebagai makhluk hidup yang paling mulia, hendaknya manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ketika manusia sudah terbutakan oleh nafsunya untuk berkuasa, menumpuk kekayaan, ataupun nafsu yang berupa hasrat birahi, maka kehancuran tidak hanya akan terjadi pada dirinya, namun juga orang lain dan alam semesta. Hal kedua yang akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua, adalah kesombongan. Kesombongan merupakan sifat yang membuat manusia selalu ingin dinomor satukan daripada yang lainnya. Kesombongan membuat manusia merasa dirinya lah yang paling penting. Selain itu, juga akan membuatnya tidak mau mengakui kerja keras orang lain. Kesombongan di sini bukanlah soal memamerkan materi yang dimilikinya saja, namun sudah meliputi segala aspek dalam kehidupannya. Contoh kesombongan yang paling berbahaya adalah kesombongan dalam berkeyakinan, di mana dapat kita lihat pada gejala sosial sekarang ini, ada banyak oknum yang berkeyakinan terlalu ekstrim, sehingga menganggap orang yang tidak sepaham dengannya adalah orang rendahan dan pasti masuk neraka. Oknum tersebut melupakan satu hal terpenting, yaitu bahwa meskipun keyakinan yang kita miliki berbeda-beda, namun kita semua adalah tetap satu saudara dalam kemanusiaan. Kesombongan yang seperti ini akan sangat mudah merusak dan membelah kerukunan hidup dalam masyarakat yang berbineka tunggal ika. Hal yang akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua urutan ketiga, adalah kemalasan. Kemalasan di sini tidak hanya meliputi kemalasan dari sesuatu yang sifatnya fisik, namun juga kemalasan dalam bidang spiritual atau beribadah. Seseorang yang malas, biasanya akan mudah dalam menyalahkan orang lain atas kemalangan yang terjadi kepada dirinya, bahkan termasuk menyalahkan Tuhan. Rasa malas akan membuat orang menjadi tidak termotivasi terhadap kemajuan, mereka akan senantiasa mengharapkan bantuan dari orang lain, sehingga jika hal ini tetap dibiarkan, mereka akan menjadi manusia manja yang rawan dengan kehancuran. Sedangkan kemalasan dalam beribadah, akan menjauhkan manusia dari Tuhannya, di tahap ini kemalasan fisik akan dibarengi dengan sikap moral dan keimanan yang rendah, akibatnya adalah terjadinya kejahatan di mana-mana. Hal yang akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua urutan keempat, adalah amarah dan dendam. Amarah adalah perasaan marah dan benci yang jika dibiarkan akan menjurus kepada kekerasan, kehancuran diri sendiri, bahkan membuat seseorang menjadi haus darah. Dari amarah ini, akan melahirkan sifat yang dinamakan dengan dendam, yaitu suatu keinginan terpendam untuk membalas rasa sakit yang sama bahkan lebih, kepada seseorang yang dianggap telah menyakitinya. Amarah dan dendam adalah bagian dari kehidupan yang harus bisa dikendalikan, namun bagaimana jika manusianya yang justru dikendalikan oleh kedua hal tersebut, apa yang akan terjadi jika sekelompok masyarakat dikuasai oleh amarah dan dendam? Jawabannya tentu saja adalah kehancuran. Hal yang akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua urutan kelima, adalah keserakahan atau ketamakan. Orang yang serakah ataupun tamak, memiliki keinginan untuk memuaskan dirinya melebihi apa yang dia butuhkan. Orang ini sudah tidak peduli dengan orang lain dan juga alam sekitarnya. Yang sangat berpotensi membelah Pulau Jawa menjadi dua adalah keserakahan dalam kekuasaan. Seseorang yang hanya ingin berkuasa dan menguasai akan menghalalkan semua cara untuk memperoleh kekuasaannya. Orang tersebut tidak akan peduli dengan perpecahan sebagai akibat dari cara-caranya dalam memperoleh kekuasaan. Yang terpenting adalah dirinya dan kelompoknya bisa makan dengan kenyang. Hal yang akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua urutan yang keenam, adalah iri hati dan kecemburuan. Iri hati dan cemburu, merupakan perasaan yang timbul ketika seseorang ingin memiliki sesuatu hal yang menjadi kepunyaan orang lain, di mana hal tersebut biasanya lebih baik dari apa yang sudah dimilikinya. Iri hati dan cemburu yang bergabung dengan kemalasan dan hawa nafsu yang tidak terkendali, maka bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Dan apabila hal ini terjadi di tengah masyarakat berskala besar, maka kecemburuan sosial akan menjadi salah satu faktor yang menyumbang perpecahan di masyarakat. Hal terakhir yang akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua, adalah kerakusan. Rakus adalah perasaan ingin memakan, menimbun, dan menghabiskan segala sesuatu tanpa tersisa meskipun hal tersebut sudah dimilikinya, dan dirinya lebih baik membuangnya ke tempat sampah daripada dimakan atau dimiliki oleh orang lain. Kerakusan di zaman modern ini tidaklah melulu soal masalah makanan dan minuman saja, bisa juga tentang kerakusan manusia terhadap uang, kekuasaan, dan lain-lain. Kerakusan pada diri manusia, selain akan menghancurkan tatanannya dengan sesama manusia, juga akan membuat hubungan manusia dengan alam semesta tidak lagi seimbang. Lihatlah para koruptor dan para pengelola tambang yang rakus akan materi, bagaimana kelakuan mereka yang tidak mengenal kenyang dan puas telah membawa kehancuran di dalam tatanan hidup sosial dan alam sekitar. Seperti kata orang bijak, bahwa satu bumi dan segala isinya pun tidak akan pernah cukup di tangan orang yang hatinya penuh dengan keserakahan. Tujuh hal tersebut sejatinya merupakan hal yang normal dan sudah menjadi kesatuan dari manusia yang tidak bisa terpisahkan. Oleh sebab itu mereka ada tidak untuk diperangi, namun lebih tepatnya untuk dikendalikan. Marilah kita menjadi manusia yang selalu melihat ke dalam diri serta mengedepankan rasa, dan sekali lagi, kesampingkanlah semua perbedaan karena kita adalah satu dalam kemanusiaan. Demikianlah video kali ini mengenai tujuh hal yang akan membuat Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Semoga, dapat bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita yang menyaksikannya. Tidak lupa admin doakan bagi panjenengan dan seluruh keluarga agar selalu berada di dalam perlindungan Tuhan, serta rezeki hari esok, senantiasa akan lebih baik dari hari ini. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!